Oke teman-teman, kita akan bahas cara kita mengarahkan agar burung tidak manja dan mau makan fur kasar ya Ini khususnya burung lolohan ya Oke, jadi yang pertama kita harus tahu ya Burung lolohan ya, pasti punya sifat manja ya teman-teman Oke, kita masih gunakan fur lembut ya teman-teman yang kita campur sama keroto Dan waktunya pun harus tepat ya teman-teman Kalau menurut saya itu waktunya pas dia lapar ya Atau waktu kita ngeloloh Kita arahin burung ke dalam wadah pakan yang kita taruh ya teman-teman Jadi dari arah sini kita memberikan makanan ya teman-teman Atau ngeloloh burung ya Kalau bisa dibawah sini, kita giniin ya teman-teman Ini cara mengarahkan agar cepat mau makan fur ya teman-teman Kemarin karena ada burung satu yang manja ya Yang kemarin sudah saya share juga di video sebelumnya Karena memang seperti itu ya Kita harus turutin kemauan si burung dulu Baru kita arahin ya Umumnya ketika lapar ya Ini burung mau turun ya Tapi kalau misalkan belum kita kasihkan Tapi dengan syarat Porsinya kita kurangi ya teman-teman Misalkan biasanya Kita dua swap, tiga swap Ini satu swap saja ya setiap kali pemberian Caranya seperti ini ya teman-teman Dia akan tertuju pada suara yang kita ketuk ya Nah nanti naluruhnya dia setiap lapar Dia akan kesini ya Karena Meskipun kayu seperti ini ya Ini alat untuk kita ngeloloh ya Ibarat indukannya ya teman-teman Begitu juga terucuk ya Cara yang saya lakuin memang seperti itu Seperti burung terucuk ini ya Kita arahin juga kesini ya Seperti ini baru kita Loloh seperti ini ya Porsinya cuma satu saja ya teman-teman Jangan kita kasih Lebih Kalau misalnya kita kasih lebih Biasanya Nempel dia Sipat manjanya ya Alhamdulillah Trik yang saya gunakan ini Berhasil ya teman-teman Sepertinya yang kemarin kan Sudah laku Sudah laku kan Pastinya sudah mandiri ya teman-teman Karena Bagi kicau maninya Meloloh burung seperti ini Memang Sangat Mencita waktu ya Jadi Permintaan pasar Harus mandiri ya teman-teman Itu yang Paling diminati ya Untuk usia lolohan Seperti ini Jangan kita Arahin ke situ dulu ya Kita tetap Loloh seperti biasa Karena dia belum Waktunya Mandiri ya teman-teman Dan usia mandiri Burung lolohan Biasanya Paling cepat itu Usia 22 hari Tandarnya 25 Sampai 30 hari Atau 1 bulan ya teman-teman Oke teman-teman Cukup sekian Video dari saya Jangan lupa Tonton terus Videonya Terima kasih